MN, bocah tujuh tahun ini harus mendapat perlakuan tidak manusiawi dari kedua orang tuanya. Ia disekap dengan kondisi kaki dan tangan dirantai di kaki meja dapur yang kondisinya berantakan dan tidak layak. Menurut warga, bocah laki-laki yang tinggal di desa Kalimanah, Pulon, kejamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah ini sudah disekap selama tiga hari. Orang tua MN juga diketahui sering memperlakukan MN dengan kasar hingga kondisinya kini memprihatinkan. Warga yang mengetahui pun langsung melaporkannya ke kantor desa ke tempat. Pintunya itu duduk-duduk lah ke seng itu, pintu-pintunya, jadi orangnya minta tolong lah. Anak itu minta tolong, terus akhirnya dibuka, dibuang minta makan malah kelaparan. Kondisinya gimana waktu dibuka? Duduk-duduk, pas lagi dirantai itu. Menurut kepala desa Kalimanah, Pulon, alasan orang tua korban menyekap anaknya karena kesal dengan kenakalan sang anak. Mereka menyekap dan merantai dengan alasan agar sang anak jelas. Kini bocah malang tersebut telah dievakuasi perangkat desa ke tempat yang lebih awal. Tersangkutan sekarang sedang ditangani di Polres Purbalingga. Harapan hal ini jangan sampai terjadi di masyarakat desa. Peristiwa penyekapan bocah ini pun viral dan tengah ditangani oleh unit PPA HATRESPIM Polres Purbalingga. Sementara kedua orang tua korban sudah dimintai keterangan dan ayah korban kini ditahan di Polres Purbalingga. Terima kasih telah menonton!